Di sini kita tanam sawi putih karena jangan terlalu berdekatan, biar tidak saling tumpang tindih nantinya. Nah, cara yang benar menanam sawi putih dengan cara seperti ini. Kita tidak usah pakai bambu atau pakai kayu untuk melobangi tanahnya, kita cukup pakai tangan saja seperti ini. Karena di sini tanahnya sangat gembur sekali kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, nah tindih sedikit, nah seperti ini. Sudah jadi, nah. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Bagaimana keadaannya sekarang? Tentu masih semangat. Kita berharap semua tetap semangat. Karena petanti itu pagi-pagi kita harus semangat. Maaf, batuk sedikit. Sekarang ini kita akan menanam sawi putih kita cabut dulu ini. Kita pembuatan bibitnya. Tidak kita bikin bumbungan atau di atas terai. Kita tebar langsung. Nah, seperti ini. Nanti kita tanam langsung. Lahannya sudah kita persiapkan. Karena sekarang musim hujan dan udaranya cukup dingin, jadi dia kita tanam, dia tidak akan layu. Nah, kita bawa dulu secukupnya. Kita langsung tanam nanti. Nah, jangan kita nyabutnya terlalu banyak. Kita nyabutnya sedikit-sedikit saja. Nanti kalau kurang baru kita cabut lagi, kawan-kawan. Nah, mari kita lihat bagaimana sistem cara nanam daripada sawi putih ini. Kita sebenarnya sudah nanam sawi putih ini beberapa hari yang lalu, nih. Kalau tidak salah dua hari yang lalu, karena kemarin tidak ada hujan. Jadi kita tidak nanam kemarin, kita lanjutkan sekarang. Nah, sebenarnya ini bukan untuk tanaman sawi putih. Ini kita rancang untuk tanaman timun. Karena sudah ada tiang-tiangnya, tapi tidak kita memakai mulsa ini. Karena kita punya bibit sawi putih cukup banyak, jadi kita merekukan sistem tumpang sari. Kita tanam sawi putih dulu, kemudian nanti sudah sawi putihnya kita tanam beberapa minggu. Mungkin satu atau dua minggu baru kita lanjut dengan tanaman timun. Nah, seperti ini dia. Kita sudah pasang semua kayu-kayunya. Kita sudah isi dengan pupuk kandang juga ini di bawahnya ini, yang sudah kita tanam sawi putih. Dan semuanya sudah ada pupuknya ini. Kita tinggal nanam sebenarnya ini. Nah, di sebelahnya juga itu. Sudah kita tanam. Itu ada yang hijau, itu ada tanaman brokoli itu. Kita sudah buatkan videonya juga itu, seperti itu. Nah, itu sawi putihnya. Tanahnya ini cukup gembur, masih keadaan basah ini. Jadi, cocok sekali penanaman sawi putih. Makanya bibit yang kita gunakan ini adalah tidak dibumbung atau tidak menggunakan tray. Kita cabut langsung, tebar di tanah. Ya, dijamin pasti hidup, karena di sini udaranya cukup lembab. Jadi, udaranya sangat dingin sekali. Jadi, tidak terlalu panas. Dijaminlah kita nanam sawi putih ini, walaupun ditabur di tanah kita cabut, pasti akan tumbuh. Nah, mari kita lihat sama-sama proses penanaman sawi putih ini. Nah, inilah proses yang benar cara kita menanam sawi putih. Ini bibitnya sawi putih seperti ini. Nah, seperti ini, kawan-kawan kita. Seperti tadi saya katakan, kita tidak dibumbung atau tidak menggunakan tray. Karena cuacanya ini cukup lembab atau dingin, jadi saya jamin tetap tumbuh. Nah, ini kita tanam di sini, ini tiangnya. Nanti di sini kita tanam timun. Di sini kita tanam sawi putih, karena jangan terlalu berdekatan. Biar tidak saling tumpang tindih nantinya. Nah, cara yang benar menanam sawi putih dengan cara seperti ini. Kita tidak usah pakai bambu atau pakai kayu untuk melobangi tanahnya. Kita cukup pakai tangan saja seperti ini. Karena di sini tanahnya sangat gembur sekali, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, nah, tindih sedikit. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, ini sudah ada pupuk kandangnya. Waktu ini kita sudah, apa namanya, isi pupuk kandang ayam. Kita sudah campur dengan tanah, kita sudah aduk. Ini sudah kita diamkan selama tiga hari, nih kawan-kawan. Kemudian ada hujan, dia sudah cukup dingin. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan terus seperti ini. Kita tanam di pinggirnya. Jangan di tiang ini sekali lagi, saya bilang. Jangan tanam di tiang di sini. Karena di sini nanti, seperti yang saya katakan tadi, akan ditanam timun. Nah, seperti ini. Kita tindih. Lanjut terus seperti ini dan seterusnya. Nah, kita gini sedikit, aduk-aduk sedikit. Kita tanam di sini, di sampingnya. Ini juga. Semua dilakukan dengan cara yang sama, tanpa kita, apa namanya, ragu dengan penanaman ini. Karena seperti ini, nah, sangat simpel sebenarnya nanam sayuran itu, kawan-kawan. Yang penting kita ada kemauan. Kalau kita ada kemauan, pasti akan bisa. Nanti kalau ada masalah di lapangan dalam sistem penanaman, lamat laun, kita pasti akan tahu. Kita lanjut terus seperti ini. Sangat gampang sekali nanamnya. Kita tanam di samping pupuknya ini. Nah. Terima kasih. 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 Terima kasih.